Seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk kita bahas Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Pursuit of Happiness Yang dirilis pada tahun 2006 dengan genre, biografi dan juga drama yang diangkat dari film kisah nyata Oke tanpa basa kebasi lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya Berlatar belakang di kota San Francisco pada tahun 1981 Di mana kondisi ekonomi sedang mengalami kemerosotan dan tingkat pengangguran sangat tinggi Cerita dimulai dengan seorang ayah yang mengantar anaknya ke sebuah tempat penitipan anak Yang dikenal sebagai panti asuhan Ayah tersebut adalah Chris Garner, seorang penjual alat pemindai kepadatan tulang Alat tersebut sebenarnya ditujukan untuk digunakan oleh tenaga medis profesional Sehingga Chris harus menjualnya kepada rumah sakit yang membutuhkannya Namun Chris menghadapi banyak kesulitan dalam menjual alat tersebut Karena sebagian besar di rumah sakit sudah memiliki peralatan yang serupa Sementara itu, Chris juga harus membayar sewa rumah dan biaya penitipan anaknya Yang menambah beban keuangannya Istrinya sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil yang memiliki jam kerja yang sangat padat merayap Karena kondisi tersebut, mereka harus menitipkan anak mereka di paud Sang istri bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus anaknya Karena harus bekerja lembur demi mencukupi kebutuhan keluarga Di sisi lain, Chris terlihat duduk sambil memainkan rublik cube vaporitnya Namun ia merasa sedikit putus asa karena belum berhasil menjual satu alat pun selama beberapa bulan Padahal penjualan alat tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan Chris Di rumah, terkadang terjadi pertengkaran antara Chris dan istrinya Akibat tekanan masalah ekonomi yang menghambat mereka Pertengkaran tersebut semakin memanas ketika Chris meminta istrinya Untuk menjemput anak mereka dari penitipan anak Karena Chris ingin menghadiri sebuah wawancara kerja Chris pun memutuskan untuk melamar sebagai seorang pialang saham Meskipun dengan keputusan yang kurang bijaksana Ia menitipkan jualannya kepada seorang pengamen jalanan Saat Chris sedang dalam proses wawancara kerja Pengamen tersebut malah membawa kabur alat-alat jualannya Kejadian ini semakin memperburuk masalah Chris Tidak hanya itu, masalah bertambah ketika Chris mengetahui Bahwa pengurus tempat penitipan anak menyukai menonton acara tripid drama dewasa Sementara ia juga sedang menjaga anak-anak Hal ini membuat Chris merasa khawatir dan ingin mencari solusi terbaik untuk anaknya Chris tidak menyerah Dia memutuskan untuk melamar sebagai pialang saham di kantor lain Dan kali ini, lamarannya diterima oleh bosnya yang berjanji akan menghubunginya jika ada kesempatan Setelah selesai dengan itu, secara kebetulan Chris melihat si pengamen yang sebelumnya membawa alat jualannya Dia pun mengejarnya dan akhirnya berhasil mendapatkan kembali barang-barangnya Saat di rumah, sang istri mengeluhkan krisis keuangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan Dimana Chris tidak menghasilkan uang sama sekali dan tabungan mereka semakin menipis Dalam upaya mencari solusi, Chris memutuskan untuk menemui bos perusahaan sekualitas yang sebelumnya dia temui Untuk menanyakan tentang lamarannya Dengan nekat, Chris naik taksi yang memiliki tujuan yang sama dengan bos tersebut Di dalam mobil, Chris terus berbicara dan mempersentasikan dirinya kepada si bos tersebut Sementara, bos tersebut sibuk dengan Rubik Cubenya Chris membuktikan kemampuannya dengan berhasil menyelesaikan sisi Rubik Cube tersebut Namun saat pulang, Chris menyadari bahwa ia hanya memiliki sedikit uang yang tersisa Yang tidak cukup untuk membayar ongkos taksi Chris mengambil keputusan yang tidak bijaksana dengan kabur dan melarikan diri dari taksi Sayangnya, saat Chris naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta Dan ia terpaksa melepaskan alat jualannya sebagai imbalan untuk dapat melepaskan dirinya Saat Chris akan pulang, ia menelpon istrinya untuk meminta maaf Karena tidak dapat menjemput anak-anak mereka di tempat penitipan anak Namun sang istri sudah kesal dan memutuskan untuk bolos kerja dan menjemput anak sendiri Kekesalan itu membuat istri mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab Dan memilih untuk meninggalkan rumah bersama anak mereka Kemudian mereka pun mengemas barang-barang mereka Chris segera pulang ke rumah dengan cepat Namun ia menemukan rumah kosong tanpa kehadiran seorang istri dan anaknya Tiba-tiba telepon pun bernering dan ternyata itu adalah panggilan dari bos yang tadi Yang tertarik dengan keahlian Chris dalam memecahkan Rubik Cube Bos tersebut menawarkan kesempatan wawancara untuk Chris sebagai karyawan magang Esok harinya, Chris bertemu dengan istrinya dan mengungkapkan rasa cintanya yang begitu dalam kepada anak dan juga kepada istrinya Ia meminta agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan memastikan bahwa anak mereka selalu aman dan terlindungi Chris ingin membuktikan bahwa ia adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dan siap melindungi keluarganya Saat mereka berada di rumah, tiba-tiba datang seorang pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa yang belum dibayarnya Chris memohon perpanjangan waktu kepada pemilik kontrakan tersebut Dia berjanji untuk membayar dalam waktu dekat Sebagai ganti, Chris menawarkan untuk mengecat pulang rumah si pemilik kontrakan Saat sedang sibuk mengecat tembok, nasib buruk kembali menimpa Chris Chris ketika polisi datang dan mengintrogasinya terkait insiden taksi yang terjadi sebelumnya Chris dipaksa menghabiskan semalaman di kantor polisi untuk menjalani proses introgasi Ia kemudian meminta bantuan kepada istrinya untuk menjaga anak mereka sementara waktu Kesokan harinya, Chris melupakan bahwa ada wawancara pekerjaan di perusahaan si bos Tanpa banyak waktu untuk mengganti pakaian yang lusuh, Chris memutuskan untuk langsung pergi dari kantor polisi ke kantor pialang saham tersebut Ketika tiba di kantor, para bos terkejut melihat penampilan Chris yang tidak rapi Mereka bertanya apa yang terjadi dan mengapa penampilannya seperti itu Chris dengan jujur menjawab semua pertanyaan dan menceritakan situasinya dengan apa adanya Hal itu justru membuat kesan positif pada para bos yang hadir di sana Karena mereka melihat kejujuran dan ketekunan Chris dalam menghadapi kesulitan Sebagai hasilnya, Chris diterima sebagai karyawan magang di perusahaan tersebut Namun ada tantangan baru yang harus dihadapi Chris Selama masa magang, selama 6 bulan, ia tidak akan menerima gaji Ini adalah kesempatan berharganya baginya Namun juga berarti bahwa Chris perlu mencari cara untuk bertahan hidup selama 6 bulan tanpa penghasilan Chris harus memikirkan strategi untuk mengatur keuangan dengan bijak Dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa magangnya Tiba di rumah, Chris melihat anaknya sudah tertidur pulas Sang istri yang lelah dengan pertengkarannya yang terus terjadi Memutuskan pergi ke rumah orang tuanya sementara waktu Ia meminta Chris untuk menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya Kesokan harinya, Chris dan anaknya keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk pindah ke hotel Dengan harga yang cukup terjangkau Kondisi keuangan yang sulit memaksa Chris untuk mencari cara bertahan hidup Pada siang harinya, Chris terpaksa mengajak anaknya untuk ikut serta dalam menjual alat medis yang tersisa Sebagai usaha untuk mendapatkan uang Saat mereka menukarkan nota penjualan, sang anak terlihat menginginkan sebuah coklat batang Meskipun Chris tahu, ia memahami keinginan anaknya dan akhirnya membelikan coklat tersebut Meskipun dalam keadaan kondisi sulit, Chris berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya Pada hari pertama bekerja sebagai karyawan magang, Chris diberikan sebuah buku besar untuk dipelajari Meskipun demikian, dia tetap harus menitipkan anaknya di panti anak Di mana penjaganya seringkali teralih perhatiannya dengan menonton acara drama di televisi Chris menjalani rutinitas hariannya dengan pergi bekerja Menjemput anaknya dan pulang ke motel Di mana mereka kadang-kadang tidur di dalam bis Suatu hari, Chris mendapatkan seorang klien yang akhirnya setuju untuk bertemu dengannya Dengan cepat, Chris berangkat ke tempat pertemuan tersebut Namun seperti biasa, ada saja hambatan yang muncul Salah satu atasan di tempat kerja meminta bantuan Chris untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang sulit dijangkau Akibatnya, Chris merasa kecewa saat mengetahui bahwa pertemuan dengan kliennya harus ditunda karena halangan tersebut Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Chris terus berusaha dan beradaptasi dengan situasi yang sulit Demi memberikan yang terbaik bagi anaknya dan mencari kesempatan untuk meraih sukses dalam pekerjaannya Dengan semua kesialan dan kekecewaan yang dialaminya, Chris masih bisa tersenyum dan tertawa ketika bersama dengan anaknya Pada hari libur, Chris kembali mengajak anaknya untuk menjual alat medis tersebut Dan rute mereka kebetulan melewati perumahan klien yang sebelumnya terlambat dikunjungi Anaknya terkagum-kagum melihat rumah yang indah dan anak-anak kaya yang bermain di sana Saat mereka berjalan, anaknya mengukapkan keinginannya untuk menonton pertandingan sepak bola yang diadakan di hari itu Namun Chris tidak berjanji dan mengatakan bahwa dia akan pergi jika pekerjaannya telah selesai Ketika mereka tiba di rumah klien, Chris meminta maaf atas keterlambatannya kemarin Saat mendengar percakapan Chris dengan anaknya mengenai keinginan menonton pertandingan sepak bola Klien tersebut mengajak Chris untuk pergi bersama Karena kebetulan dia juga akan pergi ke sana Saat pertandingan berlangsung, Chris juga mengungkapkan minatnya untuk menawarkan investasi saham kepada kliennya Namun saat ini klien itu belum siap melakukan investasi terhadap Chris Setelah melewati 4 bulan yang sulit, Chris akhirnya berhasil menjual beberapa alat memindai tulang dan bertahan hidup bersama dengan anaknya Namun suatu hari Chris mendapatkan surat penagihan pajak yang menyebabkan semua uang direkeningnya diambil secara paksa Tanpa pemberitahuan sebelumnya, sisa uang yang dimiliki Chris hanya 21 USD atau sekitar 200 ribu lebih Hal ini membuat Chris harus berpikir keras untuk bertahan minimal 2 bulan ke depan sampai dia menerima gajinya Saat ada seorang dokter yang tertarik membeli alat memindai tulangnya, ternyata alat tersebut tidak berfungsi Chris benar-benar bingung mencari sumber penghasilan lainnya Ketika pulang ke motel, Chris kembali mendapatkan cobaan saat melihat semua barang-barangnya tergeletak di luar dan kamar motelnya terkunci Ternyata pemilik motel tersebut mengunci kamar karena Chris belum membayar uang sewa Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan berencana tidur di dalamnya Namun saat kereta sudah berangkat, Chris dan anaknya terjebak di stasiun tanpa tempat tinggal Untuk menghibur anaknya, Chris berbura-bura bahwa alat pemindai tulangnya adalah mesin waktu Ketika Chris mengaktifkan tombol mesin waktu, mereka berfantasi berada di zaman dinosaurus Chris berusaha mendramatisir situasi dengan mengatakan bahwa ada banyak dinosaurus di sekitar Sehingga mereka harus bersembunyi di toilet umum Sebenarnya, Chris melakukannya agar anaknya teralihkan perhatiannya dan bisa tidur di toilet tersebut Chris berusaha melakukan yang terbaik dalam keadaan sulit demi menjaga semangat dan kebahagiaan anaknya Keesokan harinya, Chris pergi ke tempat penampungan sementara khusus untuk tunawisma demi anaknya Chris bahkan terlibat dalam sedikit perselesihan dengan seorang yang menyelinap mendahului antriannya Ketika semua orang tertidur, Chris terjaga dan memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki alat pemindai tulang miliknya Kemudian ia melanjutkan dengan mempelajari buku panduan pialang saham Dengan semua pengalaman yang telah ia alami Chris terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan efisien Hal ini membuat berkembang dengan cepat dibandingkan dengan karyawan magang lainnya Saat hari menjelang sore, Chris harus kembali bergabung dalam antrian untuk mendapatkan makanan gratis dan tempat menginap Namun kali ini ia harus menerima kenyataan bahwa antrian sudah tutup Chris dan anaknya pun terpaksa harus kembali berkelana di luar tanpa tempat yang tetap Untuk makan, Chris akhirnya memutuskan untuk mendonorkan darahnya Agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk membeli makanan anaknya Saat anaknya sedang makan, mereka melihat sebuah keluarga lengkap yang bahagia sedang tertawa bersama Setelah berhasil memperbaiki alat pemindai tulangnya Dengan alat baru yang ia beli, Chris berharap dapat menjual alat pemindai terakhirnya Untuk menghasilkan uang yang cukup untuk bertahan hidup selama 4 minggu ke depan Setelah berhasil menjual alat tersebut, Chris tidak perlu lagi mengandalkan tempat penampungan Dan anaknya bisa tidur dengan lebih nyaman di sebuah motel Hari itu juga merupakan hari terakhir Chris sebagai karyawan magang Tiba-tiba ia dipanggil ke ruangan bos besar Bos tersebut memberitahu Chris bahwa selama 6 bulan ia telah menunjukkan kinerja yang baik dan efisien Dan karena itu Chris ditawarkan posisi sebagai karyawan tetap Dan mulai besok ia akan menerima gaji pertamanya Pada tahun 1987 setelah perjalanannya yang sulit dan penuh tantangan Chris Gartner mendirikan perusahaannya sendiri dan telah mencapai kesuksesan yang berkelanjutan hingga saat ini Kisah Chris Gartner merupakan inspirasi bagi banyak orang Menunjukkan betapa pentingnya ketekunan, determinasi, dan tekad untuk mengubah kehidupan meskipun menghadapi banyak rintangan Pesan film yang bisa diambil, film ini mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesuksesan bukanlah hal yang mudah dan seringkali penuh dengan rintangan Chris Gartner harus melewati banyak kecobaan dan kesulitan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan Pesan ini mengajarkan kita untuk menghargai proses perjalanan kita dan tidak menyerah di tengah jalan Film pun selesai